Meski hujan mengguyur kota Tarkan pada selasa 17 Agustus, namun tidak menunturkan semangat sejumlah perwakilan komunitas untuk membentangkan merah putih dengan panjang 17 meter dan lebar 8 meter. Merah putih tersebut pun dibentangkan di bekas lokasi kebakaran pasar batu. Proses pembentangan merah putih tersebut dilakukan oleh sejumlah perwakilan komunitas menjelang detik-detik hut ke 76 Republik Indonesia dan diiringi lagu Indonesia Raya Tiga Stanza. Ketua Badan Pengurus Kota Orang Indonesia atau OI Tarkan, C. Ageng mengatakan, kegiatan digagas oleh BPK OI Tarkan ini memang sudah menjadi agenda rutin setiap tahunnya. Di mana pihaknya selalu mengganteng sejumlah komunitas yang ada di Tarkan, tujuannya tidak lain untuk memperingati perjuangan para pejuang bangsa Indonesia dalam upaya memperjuangkan kemerdekaan. Ia menjelaskan, merah putih yang dibentangkan memiliki ukuran panjang 17 meter dan lebar 8 meter itu mengingatkan kepada tanggal dan bulan Indonesia memperklamasikan kemerdekaannya. Adapun dalam pelaksanaannya kali ini, pihaknya hanya mengundang sejumlah perwakilan dari komunitas yang ada. Hal tersebut dilakukan mengingat masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Untuk alasan memilih lokasi bekas kebakaran Pasar Batu tahun ini, karena pihaknya ingin mengingatkan kembali bahwa Pasar Batu merupakan lokasi yang populer pada tahun 80 hingga 90-an atau pasar tertua di kota Tarakan. Selain membentangkan merah putih, dalam kegiatan kali ini para peserta juga menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 Stanza ketika merah putih dibentangkan. Terima kasih. Jan Nuryansyah melaporkan